Pemerintah sedang berpikir meluju ke arah net eksportir untuk komoditas strategis seperti beras jika ada kenaikan produksi sebesar 5% dan jagung jika kenaikan produksinya mencapai 20%. Sementara itu kedelai masih bergantung pada import sebesar 45%. Pemerintah produsen tabung gas di dalam negeri meminta agar PT Krakatau Steel juga dikenai penalti jika terlambat memasok bahan baku baja ke produsen tabung. Pasalnya produsen tabung LPG dikenai denda dari Pertamina jika terlambat memasok tabung LPG 3 kg. Ketua Umum Asosiasi Industri Tabung Baja Asitab Cip tadi mengatakan seharusnya Krakatau Steel dikenai penalti karena keterlambatan pasokan gas dari para produsen dapat terjadi karena telatnya pasokan bahan baku baja dari Krakatau Steel. Selama ini pemberlakuan penalti hanya dilakukan kepada para produsen, sementara Krakatau Steel tidak. Cip tadi meminta kepastian pasokan dari Krakatau Steel karena dengan adanya penalti untuk Krakatau Steel dapat menjadi jaminan bagi ke-20 produsen tabung gas 3 kg tersebut. Namun Cip tadi mengakui untuk parut pertama 2008, para produsen sanggup untuk memenuhi produksi tabung gas 3 kg sebanyak 8 juta unit tabung. Kita itu akan bisa, kita penuhin. Komitmen kita ada kalau tidak dipenalti. Sekarang yang masalah itu bahan. Bahan on time apa tidak? Kalau bahan tidak on time, ini saya kira kita tidak bisa produksi lagi. Itu akan dipenalti. Jadi kita nanti bertiga, Pertamina, pabrikan di bawah asosiasi, sama Krakatau harus kerja.